Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa JetTV Berita mengenai anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Yang ternyata masih gagap dengan teknologi Akan menjadi salah satu informasi pada JetNews kali ini Bersama saya Sylvia Rizky Inilah JetNews lengkapnya Baik pemirsa, kita awai dengan informasi pertama Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kami Menggelar aksi demo di Simpang, 5 kota Tua Ampenan Mereka menuntut kebijakan untuk menurunkan harga BBM Karena dinilai menambah beban masyarakat Sempat terjadi aksi saling dorong Antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dari Polres Mataram Saat mahasiswa memaksa masuk ke kawasan PT Pertamina Persero Yang berlokasi di kota Tua Ampenan Para mahasiswa ini ingin mengeruduk PT Pertamina Persero Ampenan Untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah melalui Pertamina Untuk menurunkan harga bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalait Yang dinilai menambah beban masyarakat Karena tidak diberikan izin oleh aparat kepolisian Para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kami ini Akhirnya menyuarakan aspirasi mereka di Simpang, 5 kota Tua Ampenan Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah Yang menaikkan harga BBM khususnya Pertalait Dalam kurun waktu 3 bulan ini sangat merugikan masyarakat kecil Kenaikan harga Pertalait dinilai berdampak pada perekonomian masyarakat Pasalnya, BBM jenis Pertalait sudah terlanjur menjadi alternatif konsumsi energi masyarakat Di tengah minimnya ketersediaan premium di pasaran Berdasarkan data BPS tingkat inflasi pada bulan Maret tahun 2018 Disumbang oleh kenaikan harga BBM jenis Pertalait Presentasi tersebut sebesar 0,20% Untuk itu, mereka menolak tegas kenaikan harga BBM khususnya jenis Pertalait oleh pemerintah melalui BUMN PT Pertamina Mereka juga meminta pemerintah melalui BUMN PT Pertamina untuk menambah kuota alokasi dan realisasi distribusi jenis BBM ke setiap wilayah di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, perhelatan pilkada serentak menjadi berkah bagi para pembuat kaos Pasalnya, pada momen pilkada kali ini sejumlah pembuat kaos sablon kebangkiran order dari beberapa tim sukses pasangan cawan Alhasil, pada momen pilkada tahun ini para pembuat kaos sablon bisa merauk untung hingga 200% lebih dari hari biasanya Momen pilkada nampaknya menjadi berkah bagi para pembuat kaos sablon Pasalnya, pada momen pilkada kali ini para pembuat kaos sablon kebanjiran order dari para tim sukses dari masing-masing pasangan calon baik calon gubernur, wakil gubernur, dan calon bupati dan wakil bupati Rita Udin atau biasa dipanggil Itok salah satu pembuat kaos sablon asal desa Batu Kute Kecamatan Armada, Lombok Barat mengaku saat ini dirinya kebanjiran pesanan kaos dari beberapa calon gubernur serta calon bupati Ya, Lombok Barat kita dapat kemarin yang Tamburus Sanayen, Pak Pauzan, sama yang nomor satu Zulhaer, yang untuk NTB-nya kita dapat Ali Sakti Tidak hanya membuat kaos, Itok juga membuat berbagai pernak-pernik pilkada lainnya seperti Mug dan PIN Setiap hari dirinya memproduksi sampai 500 lebih kaos yang untuk beberapa calon yang sudah memesan Ia pun mengaku momen pilkada tahun ini menjadi berkah bagi dirinya Ia bahkan bisa memperoleh keuntungan hingga 200% lebih untuk pembuatan kaos pilkada Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Ya, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang dekat Berbagai persiapan dan pematangan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawan, Nusa Tenggara Barat Salah satunya dengan mendatangi desa-desa terpencil untuk sosialisasi DPS dan perkenalan pasangan cagup Petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi DPS dan nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB ke desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa Setiba di lokasi, petugas pun mulai menemui warga yang sedang berada di halaman rumah mereka untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat Petugas juga mensosialisasikan dan memperlihatkan daftar pemilih serta foto pasangan calon yang ditempel di dinding di desa-desa ini Salah seorang warga mengaku sudah terdaftar saat langsung mengecek namanya serta nama keluarganya di daftar pemilih yang dipasang petugas Namun ada pula warga yang mengaku belum pernah melihat secara langsung calon-calon pemimpin mereka ini karena belum ada satupun calon yang datang ke desa mereka yang sangat jauh di atas gunung ini Pak untuk Pilgub NTB, sudah tahu nggak Pak tanggal berapa? Sudah, 17 Juli, tanggal 18 2018 Pak, sudah lihat daftar pemilih di situ tadi yang dipasang semua petugas? Sudah, sudah saya lihat Ada daftar nama Bapak di sana? Ada, Bapak, istri ada di sana Ada semua Pak ya? Ada semua, ya saya, keluarga saya Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Nurholis mengaku menjadi prioritas utama KPU untuk menjamin semua warga memiliki hak pilih saat Pilgub nanti Oleh karena itu, beberapa desa terpencil yang jauh dari pusat kota dengan akses jalan yang buruk, minim fasilitas transportasi, dan akses informasi baik media masa dan juga akses internet perlu juga dilakukan sosialisasi DPS dan juga pasangan calon kepada warga Upaya KPU Kabupaten Sumbawa untuk melayani pemilih di wilayah pedalaman khususnya kecamatan Betulanti dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa yang memang secara ekografis kami terkendala oleh akses keterbatasan akses transportasi wilayahnya yang memang berbukit, bergunung, dan masih banyak daerah-daerah atau desa-desa yang memang perlu mendapat perhatian khusus jadi hak konstitusi, hak pilih ini memang kami melayani dengan merata karena memang pemilih di pedalaman yang memang mengalami keterbatasan akses ini harus kita layani dengan secara khusus juga Nurholis meminta kepada petugas KPU di tingkat desa untuk aktif mensosialisasikan tahapan pilkada ini kepada warga termasuk hari pencoblosan agar semua warga bisa memberikan hak pilihnya Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Sebagai anggota Dewan, tentunya selalu bisa menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik namun faktanya, anggota DPRD di Kabupaten Lombok Utara masih banyak yang gagap dengan teknologi dan ini terbukti dengan hanya baru 6 anggota Dewan yang sudah melaporkan harta kekayaan melalui sistem online KKPK 24 anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini masih belum melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sistem online Tercatat di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Utara baru ada 6 anggota yang sudah melaporkan harta kekayaan melalui sistem online Padahal batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sampai akhir bulan Maret lalu sudah lewat Sistem online yang diberlakukan KPK sejak awal tahun 2018 dalam pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara membuat sejumlah anggota DPRD bingung Pasalnya masih banyak anggota DPRD Lombok Utara gagap teknologi atau GAPTEC Yang sudah terkirim baru yang sudah mendapatkan token dan finalisasi ada 6 orang 6 ya 7-7 orang yang sudah masuk di review harta Pelaporan harta kekayaan ini seringkali diabaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Padahal dalam aturannya laporan harta kekayaan ke KPK harus dilakukan setiap tahunnya sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu periode berikutnya Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Pemirsa peringatan hari ulang tahun ke-72 tahun 2018 Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Tirana Korcap 162 Mataram menggelar acara syukuran di Aula Sudirman Makorem 162 Wirabakti Dapada kesempatan tersebut, Dandran 162 Wirabakti berpesan kepada para ibu persid untuk bijak dalam menggunakan sosial media Bertempat di Aula Sudirman Makorem 162 Wirabakti Persit Kartika Chandra Tirana menggelar syukuran peringatan hari ulang tahun ke-72 Acara tersebut dihadiri seluruh persid KCK Korcap Rem 162 Mataram dan para pengurus persid KCK Cabang Jajaran Korcap 162 para Dandim dan Kasiko Rem 162 Wirabakti dan KA P. Asad Disjan Pada kesempatan tersebut, Dandran 162 Wirabakti berpesan Keberadaan organisasi ini akan semakin eksis dalam mengemban Dharma Bakti sebagai organisasi induk istri prajurit TNI AD yang mengutamakan pembinaan anggota dan keluarganya dengan misi sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga TNI AD Danrem menegaskan peran istri tentara dalam merebut kemerdekaan telah memberikan kontribusi dan menjadi motivasi serta kekuatan yang dahsyat bagi para kusuma bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia Pada kesempatan itu pula, Farid juga mengingatkan kepada seluruh ibu-ibu persid agar bijak dalam menggunakan media sosial karena selain memiliki sisi positif, juga memiliki dampak yang bersifat negatif Sementara Ketua Persid KJK Korcap Rem 162 Mataram, Sali Sundari Makruf menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh persid dan para pengurus yang telah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan kegiatan hut persid mulai dari kegiatan sosialisasi, perlombaan, dan sebagainya Kegiatan ulang tahun persid ke-72 ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan mulai dari donor darah, diva tes, anjang sana, terus lomba-lomba Saya berharap dengan adanya hut ke-72 Persid KJK Korcap Rem 162 kami bisa mengapresiasikan diri kepada masyarakat dan bisa berguna juga kepada masyarakat untuk ke depannya Sali berharap apa yang telah dilakukan Persid KJK Korcap Rem 162 menambah jalinan kebersamaan, keakraban, dan persatuan di organisasi Persid maupun kepada masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa bagi sebagian orang, jahe banyak diketahui sebagai produk utama bumbu masakan Namun dari tangan Abdul Hadi beserta sang istri kini jahe dapat ia olah menjadi minuman tradisional penghangat badan atau serbat jahe Minuman yang satu ini ternyata memiliki banyak khasiat terutama untuk menghilangkan rasa mual dan masuk angin Terletak di Dusun Longserang Barat, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Inilah pasangan suami istri Abdul Hadi beserta istrinya yang kompak membuat minuman tradisional penghangat badan atau serbat jahe Usaha ini sudah ia tekuni selama satu tahun, tepatnya bulan Januari 2016 Serbat jahe merupakan minuman tradisional yang diracik dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat Salah satunya untuk menghangatkan tubuh Minuman yang diracik dari jahe dan gula merah ini selain bermanfaat untuk menghangatkan tubuh juga bisa menghilangkan rasa mual serta mencegah terjadinya masuk angin Pembuatan minuman serbat jahe sendiri berawal dari melimpahnya jahe namun harga di pasaran sangatlah murah Saat ini serbat jahe mulai banyak diminati oleh warga sekitar kampungnya karena memiliki rasa dan aroma khas yang menyukarkan Selain mempromosikannya via online ia juga mengaku sudah banyak menerima undangan serta pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait sehingga hal tersebut sangat membantunya untuk memasarkan produknya dan menambah wawasannya untuk terus berinovasi menciptakan aneka minuman serbat jahe dalam kemasan yang lain Sementara untuk harga sendiri Abdul Hadi memasarkannya dengan harga yang terbilang cukup murah ya ini hanya 10.000 rupiah per boxnya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara-Barat, Lok Pandil Hasil, KetTV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbahaya terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id lupa fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh crew yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!